Berikut ini cara untuk mengatasi wifi error atau tidak bisa connect di iPhone Jadi untuk itu langsung saja berikut ini Jadi ada beberapa hal yang harus kita periksa ketika kita ingin menghubungkan ke jaringan wifi Pertama, kalau memang kalian itu menggunakan wifi tetangga Kemungkinan ketika kita ingin connect itu menolak akses atau tidak bisa Perangkat kita itu sudah di blokir Jadi kalau di blokir dia walaupun kita masukkan sandi yang benar Dia tidak akan mau connect sama sekali Karena perangkat kita sudah di blok Kedua, itu gara-gara wifi nya sudah mengubah sandi Jadi kalian harus pilih lupakan jaringan dulu Pilih wifi nya, pilih lupakan jaringan Nah, setelah kalian pilih lupakan jaringan Baru kalian masukkan sandi yang barunya Kemudian setiap router wifi atau pemancarnya itu Itu kan ada kapasitas tertentu Jadi misalnya ada 32 pengguna Jadi kalau sudah penuh, dia tidak akan mau connect lagi untuk perangkat baru Karena sudah penuh Jadi itu harus kalian disconnect salah satu Kemudian bisa juga gara-gara Routernya lagi error Kalau routernya lagi error itu kalian matikan dulu routernya Atau modemnya itu Lalu kalian sambungkan ulang Untuk mengatasinya Itu saja semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati